Oke, itu tadi kejalannya dan juga cara virusnya menyebar. Ternyata nyamuknya sendiri ya yang menyebarkan dia. Berarti dia tanam saham di mana-mana. Mungkin mati. Mungkin mati. Keroyokan. Sejahat itu ya nyamuk. Terus apa nih dok yang menjadi faktor resiko utama? Hai, selamat PMI semuanya. Jumpa lagi sama saya, Dea, di Jabri PMI Solo. Jangan penting bareng PMI. Kalau teman-teman semuanya lihat video ini atau video lain dari channel YouTube PMI Solo dan ada iklannya, tolong jangan di-skip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI. Nah, karena ini kasusnya baru melonjak. Jadi saya menghajurkan couple goals. Iya, couple goals. Ada Mbak Dian dan juga Dr. Pri. Nah, jadi ini couples yang satunya itu bidang farmasi, satunya kedokteran. Sangat melengkapi, bukan. Butuh rekam medis nggak? Kita buka praktek bersama. Ayo. Nah, ini kan kita mau bahas DPD nih Mbak Dian dan Dr. Pri. Jadi kan kasusnya DPD itu sangat melonjak naik ya. Apalagi kita dengar katanya di rumah sakit Solo itu hampir semua kamarnya itu full karena DPD ini. Nah, saya mau tanya ke Dr. Pri dulu nggak apa ya Mbak ya? Jadi gejala awalnya dari DPD itu gimana dok? Kalau gejala awal itu sebenarnya mirip dengan reaksi peradangan yang lain ya. Jadi ada demam ya, tapi rata-rata demamnya itu tinggi kalau untuk DPD ya. Jadi dia tipenya bifasik. Sempat tinggi, kemudian akan turun sedikit. Kemudian dia akan naik lagi. Seperti itu polanya. Jadi untuk keluhan yang utama itu demam. Kemudian yang lain itu ada bisa diikuti nyeri kepala, mual-mual. Bisa juga nyeri-nyeri di persendian atau otot. Saya kalau tanggal tua. Kalau itu tekanan dana rendah. Kecuali bulan ini ya. Oke, jadi keluhannya itu mirip dengan keluhan flu biasa. Oh, oke. Pantesan orang menyadari ya kalau itu DPD ya. Dan ini kan juga banyak musim flu juga. Termasuk saya ini pakai masker karena lagi flu juga. Oh, vaksin flu aja dok. Oh ya, udah setahun ya. Aku udah setahun ini udah belum vaksin. Vaksin flu aja. Nanti langsung dok, hubungi mbak dia. Saya di PMI. Klinik pertama PMI ya. Nanti langsung bisa divaksin. Oke, berarti gejalanya yang paling umum. Itu demam tadi ya. Ya, demamnya naik turun terus disertai nyeri kepala dan juga sendi-sendi. Ya, betul. Itu bisa kalau misalkan mengalami gejala itu bisa coba langsung konsultasi ke dokter ya dok ya. Betul. Terus ada gejala lain nggak dok? Yang pendukungnya mungkin. Kalau untuk, jadi DB. Jadi DB itu bisa dua ya. Jadi tanpa pedaraan atau dengan pedaraan. Jadi kalau untuk kondisi yang sudah mulai memberat itu biasanya DBD. Jadi ada dua istilah demam denggi sama demam berdarah denggi. Jadi kalau sudah ada terjadi penurunan trombosit itu arahnya ke DBD biasanya. Terutama sudah keluar perdarahan. Keluar-keluar peteki. Jadi kayak titik-titik merah. Kayak bekasih gitan nyamuk gitu ya? Betul. Ya, biasanya di sekitar lengan sini. Sekitar lengan biasanya. Wah, saya ada. Ini tidak di sekropel. Dan perdaraan itu tidak selalu terlihat di kulit ya. Jadi ada bentuk perdarahan yang lain. Bisa digusi atau mungkin di mata juga. Ini ada konjung tifanya ada perdarahan itu bisa juga. Oh, langsung keluar darahnya gitu berarti? Tuh, bisa juga mimisan ya. Oke. Kalau sudah agak memberat biasanya di saluran pencernaan ya. Saluran pencernaannya sampai berdarah gitu maksudnya? Wow. Mau ngeri ya? Iya. Oke. Terus kan itu tadi gejalannya. Dari yang paling ringan sampai ke yang paling berat. Sampai perdaraan dan lain sebagainya. Nah, ini kan virusnya ini banyak yang kena nih dok. Emang cara kerja sih virus ini menyebar itu gimana dok? Kalau virus denghi sendiri itu memerlukan vektor untuk penularan. Karena vektornya itu nyamuk. Oh, nyamuk ya. Jadi mungkin ada bercandaan ini penularannya lewat udara ya. Dari di bawah nyamuk gitu karena. Tolong, tolong. Memang nyamuk bernafas tapi tidak begitu. Tapi bukan. Jadi melalui vektor nyamuk. Oh, oke. Tertama nyamuk Aedes aegypti dia ada misalnya ada orang dengan virus denghi kemudian digigit. Digigit atau disap ya? Ditusuk dulu. Ditusuk. Ya, ditusuk dia. Ditusuk nyamuk. Kemudian dia darah dengan virus denghi itu kan dibawa dari nyamuk kemudian ditularkan ke orang lain. Jadi ditusuk-tusuk ke orang yang lain. Nah, itu penularannya dari situ. Nah, gimana kita untuk mengontrol itu? Ya, karena itu melalui vektor nyamuk, kita harus putus perkembang biakan dari nyamuk itu sendiri. Oh, gitu. Padahal nyamuk umurnya singkat lho, dok. Cuma empat hari. Tapi dia sudah bisa menyebarkan banyak virus ya. Oh, empat hari ini menyakiti lho. Aduh. 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 Yang kira gimana? Oh, iya. Cidikas gitu. Ah, lho lho lho. Ini nanti jadi terserah. Gak perlu ngomongan. Gak perlu ngomongan. Nah, itu gimana tuh? Kalau beda pencernaan, kita kan gak bisa lihat perut ya. Iya, bener. Bisa sih. Bisa sih. Masih pencernaan kita. Salah ngomongin. Yang didalamnya maksudnya ya. Jadi tandanya itu BAB-nya hitam biasanya. Oh, iya. Makanya kan bingung ya. Di dalam perut ke perderaan. Nah, bener. Di dalam perut perderaan gimana? Tapi rasa luarnya gimana dok? Visitenya? Apakah perutnya jadilah perterus? Atau gimana dok? Nyeri. Nyeri. Nyeri perut. Nyeri perut. Dan komplikasinya itu salah satunya juga di liver ya. Atau di hati ya. Jadi untuk DPD jangka panjangnya. Itu salah satu komplikasinya nanti di hati. Berarti nanti sadarnya itu mungkin BAB-nya warnanya hitam gitu ya. Iya, salah satu tanda. Makanya kalau Buk jangan langsung pergi. Bisa langsung disentor. Ingol. Itu penting karena kadang sesuatu yang dikeluarkan sama kita itu bisa jadi tanda-tanda suatu penyakit ya. Itu salah satu keuntungan WC Jokowi ya. Kalau WC duduk kayaknya nggak sempat lihat deh kalau WC duduk ya. Kok langsung dibayang nih. Yang lihat temannya. Yang lihat temannya. Langsung pergi. Oke itu tadi kejalannya dan juga cara virusnya menyebar. Ternyata nyamuknya sendiri ya yang menyebarkan. Berarti dia tanam saham dimana-mana. Margin mati. Margin mati deh. Keroyokan. Sejati itu ya nyamuk. Terus apa nih dok yang menjadi faktor resiko utama dari DBD sendiri? Resikonya apa nih? Kalau misalkan kita terpapar DBD. Sebenarnya kalau untuk gejala-gejalanya ya itu tadi sih. Karena dari nyamuk ya. Karena penularan dari nyamuk ya otomatis untuk faktor resikonya Lingkungan yang sehat yang bersih ya. Jadi kalau semisalnya lingkungannya itu banyak genangan air gitu. Apalagi ini musimnya kan hujan terang, hujan terang, hujan terang kan banyak genangan juga. Nah itu berisiko di situ. Salah satunya tempat untuk sarang nyamuk ya. Sarang nyamuk itu harus dibersihkan ya. Itu di apa namanya? 3M ya? Betul 3M. 3M plus ya. 3M plus. Apa aja? Ayo. Ayo apa yuk? Ayo apa yuk? Ayo apa yuk? Ayo apa yuk? Menguras, mengubur, dan menutup. Plusnya. Plusnya ditabur dengan abate itu. Oh abate. Biasanya bu RT ya? Atau kader-kader bus kesemas gitu. Dari kelurahan itu suka bagi-bagi. Oke. Itu tadi kita bahas penyakitnya. Sekarang kita beralih ke Mbak Diyah. Karena kita akan membahas pengobatannya. Jeng-jeng-jeng-jeng. Sebenarnya bisa disendiri lah. Kan yang resep kan dokter ini. Oh iya ya. Masa saya ngomong aku dok. Kalau kita bahas soal pengobatannya Mbak. Gimana sih pengobatan DPD ini dilakukan? Harusnya dokternya. Oh harusnya dokter ya? Berarti Mbak Diyah jamnya. Ya saya nerima resep dokter aja. Saya siapkan. Saya siapkan obatnya. Sebenarnya kan DPD itu virus ya. Jadi virus itu sebenarnya tanpa diobati pun bisa sembuh sendiri. Self-limited disease. Cuman yang jadi gendala adalah ketika ada gejala yang serius. Misalnya dehidrasi. Itu kan yang bahaya seperti itu. Kemudian untuk kasus-kasus yang berat. Seperti sudah terjadi kebocoran plasma ya dok. Kan saya dikoreksi kelasan ya dok. Iya. Kan trombositnya ada yang berkurang. Karena ada kebocoran plasma di pembuluh darah. Jadi hal-hal seperti itu yang dikhawatirkan. Makanya kan ketika ada perdaraan tadi disebutkan dokter Prie. Ada perdaraan seperti mimisan atau itu. Karena tidak adanya atau berkurangnya trombosit kan tidak akan berhenti atau sulit berhenti. Itu yang diatasi sebenarnya. Untuk obatnya sendiri mungkin simptomatis ya dok. Saya bahasanya jadi bahasa kedokteran ya. Saya nggak ngerti loh. Gejala. Simptomatis itu kita ngobati gejalanya. Misalnya ada demam tinggi. Kita berikan antipiretik. Seperti yang aman sih pilihan utamanya paracetamol sih. Jadi untuk kasus-kasus mungkin dari teman-teman sendiri. Di rumah nggak ada yang sediaan turun panas ya. Kan nggak selalu paracetamol. Ada ibuprofen. Kita bisa beberapa merk yang ada di pasaran yang sangat familiar. Itu proris misalnya kita ambil. Sebenarnya pilihan utama adalah paracetamol. Karena untuk demam berdarah sendiri dengan pemberian ibuprofen. Dia akan menurunkan trombosid. Jadi amannya sih paracetamol. Tapi untuk kasus-kasus yang bukan DPD. Kan kita nggak tahu kalau demam beberapa hari. Biasanya pakai yang ini nih cepat. Memang lebih cepat yang ibuprofen. Untuk efek antipenalgetiknya pun lebih besar ibuprofen ya. Cuman kan untuk efek sampingnya sendiri yang kita nggak tahu ini DPD atau demam biasa. Atau flu atau apa kan paling aman itu paracetamol. Yang dosisnya masih relatif sedang ya. Bukan dosis sih. Bukan dosis ya. Apa ya? Golongan. Oh golongannya. Oke. Lebih aman ya. Iya jadi untuk pilihannya memang. Memang yang utama itu paracetamol dan justru menghindari untuk terapi menggunakan ibuprofen. Karena apa? Nanti juga berisiko untuk terjadi perdarangan. Alhamdulillah. Sinamnya bareng. Tinggi tirunan. Ujiannya bareng. Oh gitu. Tapi itu semua harus berdasarkan resep dokter ya. Jangan langsung ucuk-ucuk beli gitu. Oh nggak apa-apa. Tapi kalau untuk paracetamol untuk penanganan pertama. Nggak apa-apa beli bebas. Oh oke. Cuma kalau untuk minum ibuprofen sebaiknya memang dengan resep dokter. Iya saran dari dokter gitu ya. Oke. Ada tambahan lagi nggak mbak dia terkait pengobatannya? Itu paling vitamin. Vitamin yang untuk meningkat ke dayatan tubuh kan. Kita tahu kalau DPD sendiri kan karena virus. Jadi kan imunnya harus ditingkatkan. Seperti itu. Seperti konsumsi vitamin C. Tapi dengan dosis tertentu kan. Dan juga harus diingat juga tidak ada gangguan lambung. Karena vitamin C juga efek sampingnya juga mengembangkan lambung. Kemudian antioksidan juga bagus. Jadi ada vitamin. Kan vitamin C itu selain dia dayatan tubuh. Dia juga antioksidan tinggi sama vitamin E. Itu bagus. Karena kan ada reaksi peradangan. Dan disitu istilahnya apa ya? Perang ya. Apa ya? War, 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 war. War tak cil. Di dalam tubuh kan perang. Istilahnya perang. Akan menyisakan senyawa-senyawa radikal. Bebas bahasa kursi. Virus yang mati itu akan menjadi radikal bebas. Karena dengan itu pembelian vitamin E atau vitamin C itu dia akan menangkalnya. Kan dia antioksidannya tinggi. Kemudian juga vitamin A dan zinc juga bagus. Karena dia juga merangsang antibody-nya perang gitu. Mempersiapkan antibody-nya biar dia siap perang. Siap perang ya. Senggara kelepasannya ya. Iya, iya. Benar ya. Benar ya. Karena tadi disampaikan dokter P. Kalau virus dinggi tadi dia di hati. Itu kan juga untuk mengurangi peradangan di hati. Kita gunakan vitamin D juga bagus. Oh gitu. Jadi memang vitamin D kan dia mengurangi peradangan di hati. Itu kemudian ada lagi asam folat juga bagus. Asam folat ya bukan asam yang. Asam folat. Asam folat. Itu untuk yang meningkatkan trombosit ya istilahnya. Jadi pembentukan trombosit lagi. Jadi kan intinya kalau mungkin teman-teman yang ada gejala seperti yang disebutkan dokter P. Tadi demam kemudian di hari keempat atau kelima turun. Kemudian naik lagi lah itu. Kalau tanpa gejala berat ya dok mungkin bisa di rumah saja dengan konsumsi vitamin yang mungkin saya sebutkan tadi. Kemudian sama gejala-gejala demamnya obat turun panas tadi. Sama jangan lupa minum air putih yang banyak. Benar. Jadi yang dikhawatirkan kan apa namanya dehidrasinya. Betul. Kalau masih bisa minum lewat oral sih bagus sih minum air putih. Kalau memang sudah lama sempat ya diinfusi ya dok ya. Jadi jangan sampai dehidrasi. Iya jadi jangan sampai dehidrasi yang itu yang kadang sampai ada apa kasus beberapa kasus yang terakhir ini kan orang dewasa tiba-tiba shock. Tidak tertolong di rumah sakit lah mungkin itu kekurangan cairannya di rumah. Seperti itu. Jadi benar ya orang jahatnya dulu kalau sakit minum air putih yang banyak. Benar. Benar ternyata. Ternyata terbukti ya. Dulu saatnya waktu itu selesai gitu. Minum sehat kek minum sehat kek. Ngapain kembung kan. Saya sampai sekarang juga gitu mbak. Minum air putih yang banyak. Air putih yang banyak. Ternyata ada manfaatnya ya. Ya benar. Jadi memang bukan hidripede aja ya demam ya paling bagus dehidrasinya. Rehidrasinya. Berarti jaga cairan dalam tubuh ya. Jangan sampai kekurangan cairan. Nanti takutnya itu malah jadi memperparah keadaan. Dan demam dinggi sendiri ada tiga fase ya. Jadi dia fase demam. Kemudian fase kritis. Dan kemudian fase pemulihan. Jadi memang karena untuk fase demam ke fase kritis ini jaraknya juga tidak terlalu. Terlalu banyak ya sekitar. Jadi orang terinfeksi denggi misalnya di gigit nyamuk tadi. Jaraknya mungkin sekitar 4-4 hari setelah gigitan itu akan menimbulkan gejala demam tinggi. Jadi pada fase demam itu sekitar 3 atau 2 atau 3 hari ya atau 4 hari. Nah itu masuk ke fase kritis ya. Oh fase kritis. Ini puncaknya berarti. Jadi dia terjadi tidaknya untuk kebocoran plasma atau penurunan niltrombosid setelah hari ketiga. Jadi itu perlu pemantauan di situ. Jadi kalau sekiranya ada gejala-gejala yang mengarah ke dehidrasi. Misalnya bibirnya kering. Kemudian matanya cekung. Atau mungkin ada tanda-tanda berdarahan. Nah itu perlu diwaspadai dan perlu langsung konsultasi ke dokter. Nah ini yang harus dicatat ya fase-fasenya ini kalian harus hafal ya teman-teman. Ini masa ujian nanti. Oke. Karena kadang-kadang kita bisa menilai diri sendiri dari situ ya. Perlu pelayanan ke dokter atau tidak. Kayak gitu kan dari pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Saat bermanfaat bukan? Itu tadi sudah dilengkapi oleh dokter Bidan Mbak Deciye. Salih melengkapi Cye. Saya takut ngomong salah. Gak apa-apa deh dokternya. Dikoreksi. Tapi tadi kan Mbak Deciye menyampaikan pengobatannya adalah dari paracetamol, vitamin C, vitamin D, vitamin E, lain sebagainya ya. Tapi ada gak sih vaksin yang diberikan untuk DBD ini? Ada sih. Saat ini ada. Jadi Tapi untuk usianya rentanya 6-45 tahun. Oh 6-45 tahun. Berarti buat anak-anak di bawah 6 belum bisa ya? Belum ya. Jadi Pemberiannya itu 2 kali. Jadi untuk yang pertama dan 3 bulan selanjutnya. Jadi itu bisa memproteksi ya dokma. Dua dosis ya. Ya dua dosis itu bisa melindungi kita dari demam berdarah. Seperti itu. Oke luar biasa. Di Bami bisa ya? Bisa dulu. Klinik pertama. Dua kali suntik aja sudah bisa melindungi sampai? Kalau evidence-based-nya sekitar 4,5 tahun sih. 4,5 tahun. 4,5 tahun tidak kena DBD. Bayangkan. Soalnya yang ini saat ini, yang wabah saat ini kayaknya gak ada sih. Karena banyak kasus tinggi sih. Angka kematiannya juga ada. Untuk dewasa ataupun anak-anak juga ada. Seperti itu. Karena mungkin tadi telat tadi ya. Telat tahunnya itu tadi kan. Berarti. Makanya sebelum telat ke klinik latar APMP. Nah benar. Vaksin dulu ya. Kita buka jam 8 sampai 9 malam. Misalkan setengah 9 gitu. Kurang jam 9, jam 5 sih. Saya mau tidur tapi takut di gigit nyamuk. Vaksin dulu. Kita sampai jam 9 malam bukanya. Sampai jam 9 malam. Jadi mungkin kalau. 13 jam melayani. Betul. Dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 kerja gitu ya. Jam 7-nya bisa datang. Atau mau buko dulu juga bisa. Oh ya untuk catatan untuk vaksin tadi. Untuk vaksin DBD ya. Itu untuk ibu hamil sama menyusui ditunda ya. Jadi perlu. Saling melengkapi tadi. Iji ya. Amut SADW Pak. Tenang, tenang. Ini ujian. Ini ujian. Nah bener-bener. 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 Tak boleh sih. Kita saling melengkapi. Nekam medis kan melengkapi tangan dokter. Garung melengkapi RM. Swap, swap. Oke. Berarti ada vaksinnya ya. Ada. Di klinik Kuratama PMI Kota Surakarta itu. Kita bisa melayani. Melayani vaksin tersebut. Oke. By appointment kayaknya ya. Iya. Janjian dulu ya. Karena kan penyimpanan juga. Berpengarung ya. Jadi kita untuk kualitasnya. Dengan janjian ketika pasien datang besok paginya. Kita vaksin baru datang hari itu juga. Jadi lebih terjamin lah. Lebih terjamin ya kualitasnya gitu ya. Oke. Jadi janjian dulu nomernya dimana. Nomernya ada di sini. Hai editornya. Atau mungkin ke Instagramnya PMI aja. Nanti akan dihubungkan langsung ke klinik peratamanya gitu ya. Untuk janjian. Nah itu pengobatannya. Kita bahas pengobatan lagi. Cabar ya dok ya. Menurut Mbak Diyah nih. Dari tahun ke tahun. DPD ini kan kayaknya setiap tahun ada ya. Apalagi kita musimnya. Musim penghujan ya. Musim penghujan. Menurut Mbak Diyah ada nggak sih inovasi pengobatan yang dilakukan dari tahun ke tahun ini untuk mencegah DPD atau mungkin mengobati DPD? Sebenarnya sama saja ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi yang simptomatis. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Pemberian vitamin-vitamin. Kemudian yang penting adalah rehidrasi. Seperti itu ya dok ya. Atau mungkin yang akhir-akhir ini sudah rame ya vaksin itu tadi. Kan mungkin beberapa tahun yang lalu kan kita belum kenal nih. Apa sih vaksin DPD. Vaksin kan yang tahu ya waktu kita kecil, waktu imunisasi. Kemudian setelah dewasa, kemarin juga ada vaksin kasus kemarin yang apa namanya, lupa kemarin. Covid. Oh ya. Aku udah tinggal beri. Karena saya mantan. Bikin saya pergo Covid gitu ya. Kita berlalik. Pergo Covid. Selalik banget ya. Sepertinya ingin dilupakan. Serius. Ingin dilupakan. Masa-masa karantina. Jadi akhir-akhir ini banyak sih dari pemerintah juga vaksin DPD ini juga diselenggarkan oleh pemerintah. Perlu digalakkan sama pemerintah ya. Cuman yang di swasta kita juga bisa memfasilitasi. Salah dikoreksi dong. Harus saling melengkapi dong. Kenapa aku udah dibelipat ya. Gerogi. Saatnya gak masih deh. Takut salah gitu. Gero sotoy. Salah dikoreksi. Kalau saya dimaafkan ya. Oke. Berarti ini kayaknya. Sama aja sih. Yang penting simptomatis. Kemudian vitamin daya tahan tubuh. Atau vitamin yang saya sebutkan tadi. A, C, D, E, Zinc, asam folat. Dan terapi cairan. Dan terapi cairan. Oh. Oke. Berarti gitu. Kayaknya lebih enak vaksin ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Tapi kalau sudah sampai kena ya. Kita tidak bisa memberikan vaksin dulu. Sampai kondisinya bagus. Tidak ada infeksi virus. Baru kita bisa berikan. Oke. Jadi buat yang mau mencegah. Daripada kena ya kan. Lumayan tuh 4,5 tahun. Kita bisa terbebas dari DPD. Membentuk imun. DPD nih ya. Oke. Biayanya juga. Biayanya. Kita PM ini pasti lebih. Oh, bersaing dong. Bersaing dong. Pasti agak miring dong. Terbukti dong ya. Boleh dispel disini gak harganya? Boleh dispel. Oh, boleh. Nanti iklan. Jadi industri ini. Podcast industri. Nanti bisa via WA. Via WA aja ya. Atau konsultasi dengan dokter. Pada saat yang pelayanan juga kita bisa layani. Di nomor WA itu. Pernah ini penak dong. Konsulnya lewat WA. Janjian. Dudangan. Oke. Gitu ya mbak ya nanti. Nanti nomornya tak kasih nanti. Di edit. Di edit disini. Kalau gak ada ya ke Instagram. Masa set nanti. Kelipat. Duh saya ngedit tak kaya ram. Nomornya viral ya. Saya ngedi. Nomornya saya ngedi. Oke. Terus ada gak mbak bedanya pengobatan yang diberikan untuk anak-anak sama dewasa? Kalau pengobatan sama saja. Yang membedakan paling dosis. Jadi untuk tadi ya turun demam itu juga dewasa. Dengan anak paling bedanya dosis. Kalau anak kan sekarang berdasarkan berat badan. Karena memang kalau dari usia sekarang juga banyak yang masih kecil sudah beratnya banyak. Atau yang sudah dewasa. Saya. Saya waktu masih kecil beratnya banyak. Sama deh. Saya sih di balita itu sampai melewati bukunya dulu. Sampai muka. Sampai muka. Nekso halaman sebaliknya. Ditambah grafikannya. Ditambil. 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 Ditambil A3. Itu kan jadi bersenai berat badan sekarang. Kalau untuk vaksin itu sama aja. Yang penting usia 6-45 tahun. Itu sama dengan 2 kali dosis pemberian. Dua kali dosis pemberian ya. 4 sampai. Eh 6 sampai 45 tahun. Kalau untuk lansia juga belum disarankan sih. Jadi memang untuk lansia ibu hamil menyusui itu belum. Oke ditunda dulu. Nggak ditunda sih. Kalau ibu hamil dan menyusui itu ditunda. Kalau lansia ini ya. Ada cara lain lah ya. Ada cara lain untuk mencegah. Apa meningkatkan daya tanah tubuh tadi. Selain minum vitamin juga bisa dengan pembelian injeksi. Oh injeksi bisa. Kan dengan injeksi kan dia lebih cepat reaksinya dok. Masa nya apa ya. Iya langsung diserapkan. Langsung diserapkan. Karena langsung kebunuh darah. Itu juga bagus. Kita juga bisa layani di klinik teratama. Iya. Apa sih yang kita nggak bisa lengkap pokoknya. Itu ya daripada mungkin kalau minum 1 tablet vitamin tiap hari gitu kan. Kadang kita suka lupa ya. Kalau nggak telaten. Mending di injeksi. Injeksi langsung aja ya. Satu kali sebulan dua kali. Oh sebulan dua kali. Kalau saat-saat seperti ini sih. Untuk meniklian daya tanah tubuh. Malah lebih simpel kan. Sebulan dua kali daripada minum tiap hari gitu kan. Dan nggak mahal juga tadi. Dan kalau minum terutama vitamin C kan nanti. Kalau ada yang punya sakit emas itu kan bisa. Benar-benar. Kalau keklinik kan langsung dipantau ya. Misal ada efek sampingnya. Bisa diberikan obat. Oh nice. Oke. Kaget aku. Tapi kalau ngobrol soal DPD nih. Saya kembali ke dokter pria dok ya. Ada nggak efek jangka panjangnya dok? Dari DPD ini. Kalau untuk jangka panjang. Mungkin dari komplikasi tadi ya. Gleber ya. Jadi memang perlu pemantauan. Jadi kalau orang dengan DPD. Itu ada komplikasi Gleber. Tadi ya nanti istilahnya. Hebat tetopatitis. Hebat tetopatitis. Hebat tetopatitis. Hebat tetopatitis pulminan ya. Karena penyakit karena virus tadi. Di pemantauannya disitu. Kemudian kalau untuk orang yang pernah DPD. Kemudian kena DPD lagi. Kadang lebih berat untuk ininya. apa namanya proses pengobatan ke jalan-kejalan ya tapi tidak selalu gitu ya itu aja sih untuk untuk apa namanya efek jangka panjang Oke kalau ke hati ya betul daya tubuhnya bagus karena ini virus ya jadi selamat daya tubuhnya bagus sembuh sendiri yang perlu diperhatikan itu tadi yang yang paling penting untuk terapi cairannya karena dalam infeksi dari DPD itu sendiri biasanya akan terjadi kebocoran plasma jadi maksudnya kebocoran plasma itu eh jadi plasma ya atau cairan yang ada di darah di pembuluh darah itu nanti akan keluar dari keluar dari pembuluh darah jadi kalau semisalnya banyak cairan yang keluar dari pembuluh darah otomatis tekanan darahnya itu turun Nah itu itu yang akan menimbulkan shock ya jadi orang-orang dengan shock pada DPD itu karena kebocoran plasma tadi ya cairan dari pembuluh darahnya itu keluar itu kebocoran plasma itu tadi dia nggak di tracknya gitu ya jadi dia melenceng dari tracknya gitu akhirnya meleper terjadi shock itu tadi ya dok ya oke berarti yang efek jangka panjangnya tetapi lumayan bahaya sih kayaknya kalau untuk dengue fevernya itu ada yang asimptomatik juga jadi nggak berkejala juga bisa ya Oh yang yang berbahaya itu kalau sudah masuk ke shock itu tadi jadi makanya orang dengan mulai muncul tanda-tanda perdarahan atau mungkin tanda-tanda dehidrasi itu memang harus segera ditangani kalau penanganannya itu lebih cepat ya lebih cepat ditangani otomatis resiko untuk kematiannya juga semakin rendah atau keparahannya juga semakin rendah makanya itu perlunya terapi cairan disitu terapi cairan disitu ya jalan sampai hidrasi nanti tensinya ngedrop nanti bisa terjadi shock Oke seperti itu kaket beda 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 dong itu gak kecantum Oke ini terakhir ke mbak dia nih misalkan kita ada tetangga atau mungkin saudara juga atau apalah ya yang kebetulan terpapar dbd tapi lebih memilih untuk dirawat di rumah ada enggak perawatan-perawatan khusus yang bisa dilakukan oleh keluarganya ya seperti yang saya sempatkan tadi menghidrasi yang paling penting itu rezeki kemudian turun demam atau bila demam kemudian vitamin-vitamin yang saya sebutkan tadi saya ulang lagi biar ya kadang lupa apa ya tadi ya vitamin A vitamin C vitamin D vitamin E asam folat dan zinc ya itu oke itu kemudian untuk pemakaian sekarang ada juga yang untuk menikahkan trombosit seperti itu ada yang apa herbal apa angka ya itu juga memang harus diperhatikan juga dosisnya jadi nggak bisa sembarangan juga kadang kan kita nggak tahu ada yang bentuknya sirup kemudian kapsul juga ada atau juga yang ekstrak angka yang beras-beras seperti beras-beras itu juga ada aja sedangkan ada dosis maksimal yang diberikan sebenarnya dalam satu hari itu maksimal 600 miligram ekstrak angka jadi bukan angkanya seberapa terus digerebus itu enggak cuman kan kan ekstrak-ekstrak jadi sari-sarinya angka itu biasanya di kapsul atau disirup Nah itu sudah ekstrak tapi kalau yang masih beras itu mungkin untuk takarannya kita kan enggak tahu atau dengan satu sendok itu berapa miligram kan enggak tahu karena efek sampingnya dia di hati lagi-lagi ke hati ya dari hati ke hati baru jadi dia bisa menyebabkan kerusakan hati ketika jadi kadang ada penderita DPD yang pemberian angka mungkin kita tidak tahu asing penting pokoknya bentuk setiap munggu itu ada penurunan eh peningkatan SGOT SGPT dengan derajat tertentu sih sebenarnya ketika dicek fungsi hatinya jadi memang harus sesuai takaran kalau memang mau minum itu juga 600 miligram per hari dan sebenarnya kalau trombosis sendiri tanpa pengobatan pun bisa pulih sendiri jumlahnya bisa meningkat sendiri ke angka yang normal temankan kadang yang sudah beredar di masyarakat seperti itu diberikan ini diberikan itu jadi memang harus dengan dosis selain itu juga efek sampingnya juga kadang nyari otot kadang kan sudah kita DPD jadi sudah awal pegel-pegel jauhnya di otot kawat tulang usi lorok abe itu mungkin kan yang paling yang paling bisa kita lakukan di rumah pertama Rehidrasi tadi suruh minum yang banyak enggak perlu air yang ada isotering atau seperti boleh sih seperti itu cuman kadang kondisi tertentu sih kalau pengalaman saya pribadi ya minum yang seperti itu ketika sakit malah perutnya perih jadi paling aman ya air putih itu tadi murah gampang didapatkan kecuali kalau nentek ya itu jadi air putih yang banyak kemudian obati gejalanya kayak simptomatiknya apa pusing demam atau nyeri-nyeri kemudian ada kadang mual-mual ya dok ada ya mual juga kalau mual ada buat di paling nanti vitamin-vitamin yang tadi tuh Oke memang kalau memang mau dirawat di rumah sih enggak apa-apa asal nggak ada gejala yang berat tanda-tanda tanda perdarahan tadi kalau itu sih harus memang di rumah sakit karena untuk membeli pemberian oral juga kurang airnya cairannya oke begitu tapi kayaknya biasanya dokter sudah merekomendasikan ya Apakah harus dirawat atau bisa rawat jalan kayak gitu pasti ada rekomendasi kejala klinisnya itu ya Oke mungkin sekiranya awalnya di klinik pertama PMI dulu bisa apalagi buka sampai jam 9 malam Oh bisa-bisa Oke jam 8-8 pagi sampai jam 9 malam 13 jam ini tiga belasnya bukan angka keramat angka yang bagus Oke itu tadi adalah penjelasan terkait penyakit dbd dari mulai gejala sampai ke pengobatannya ya yang paling ringan bisa dilakukan di rumah jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi terkait dbd tanya aja di kolom komen nanti nomornya ini nanti tak tanyakan langsung ya oke terima kasih dokter pula juga mbak dia dan sampai jumpa di Jabri PMI selanjutnya dadah